Halo sahabat mutar channel, sekarang kita lanjutkan kembali petualangan kita mencari burung berkicau di hutan Sumatra Saat ini kayu-kayu di hutan lagi musim berbuah, di kondisi seperti ini biasanya burung-burung datang bergerombol untuk mencari makan Dan ini kesempatan kita untuk memantau keberadaan murai batu Sumatra Nah ini teman-teman, jadi selain burung cuca hijau, kali ini kita juga bawa burung murai batu teman-teman Ini kita kasih minum dulu, karena dalam perjalanan tadi dia haus banget kayaknya Sama kita semprot-semprot dia sedikit Oke Nah mudah-mudahan di trip kali ini kita menemukan burung murai batu ya teman-teman Tuh Dan burung pikat kita ini mudah-mudahan bunyi Ini burung murai batu yang kemarin yang masih terotol teman-teman Ini yang bahorok marike Jadi ayahnya ini marike indukan betinanya bahorok teman-teman Tuh Ini udah pastol ya Tuh Udah pastol pertama teman-teman Tuh Ini kalau di rumah ini udah rajin dia bunyi teman-teman Gak tau lah kalau di hutan ya Ini kita ajarkan dia untuk masuk-masuk hutan untuk mikat Teman-teman Oke Jadi kalau ditaruh lama-lama di bawah teman-teman itu bahaya pacet ya teman-teman Gak tau lah selamat menikmati 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 pikat kami selamat menikmati 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 ya kita enggak tahu ini tuh tapi kayaknya ini betina ya teman-teman tuh soalnya di lehernya tidak ada trotol sedikitpun enggak ada nih kayaknya tuh maaf enggak fokus tuh enggak ada enggak ada trotolnya kayaknya ini betina teman-teman uh mantap mantap bagaimana pikatnya luar biasa ini kita pakai pikat eh motor channel ya nih tuh ini adalah burung mureh batu yang trotol kemarin teman-teman tuh kita jadikan pikat wuih calon-calon tak apa dan lia lia mali ya haduh uh banyak ramai wuih iya panjang teman-teman tuh ini kayaknya sekitar 12 ada nih kayak teman-teman tuh panjang teman-teman tapi ini betina kayaknya kan teman-teman tuh betina tuh nah coba dibuka ekornya Bang keman mungkin mana tahu teman-teman di rumah kepengen melihat ini pola ekor burung mureh batu disini teman-teman tuh nah ini dia mureh batu Sumatera pola ekornya tuh nah tapi kayaknya ini masih mudah banget nih tuh masih mudah teman-teman tuh soalnya kakinya eh masih ini ya tuh mantap Alhamdulillah sip mantap Soalnya Oke teman-teman ini Burung murai batu yang Bang Keman dapatkan teman-teman Wih mantap banget Ini yang betina teman-teman Dan yang jantannya mungkin sudah didapatkan Oleh pemikat lain teman-teman Dan ya jujur aja disini Dulunya itu tuh Kata Bang Keman itu tuh banyak banget Burung murai batu teman-teman Dan ini mungkin satu atau dari Sebagiannya yang masih Tersisa di hutan ini teman-teman Dan ini hanya datang Satu ekor tadi teman-teman Makanya ketika burung murai batu pikat Yang kita bawa tadi bunyi Dia langsung menyambar jaring teman-teman Ini burung murai batu Sumatera Riau teman-teman Dan untuk fisiknya Bodi itu sedang teman-teman Tidak begitu besar dan Tidak begitu kecil Untuk PE panjang PE atau panjang ekornya Itu 11 sampai 12 cm teman-teman Ini kalau untuk indukan Sumpah keren banget teman-teman Punya mental yang bagus banget Nah Murai batu Riau Sumatera Keren banget Sip Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton